Resiko kritis nomor 6 Bekerja di dekat atau di atas air Suatu pekerjaan dikategorikan sebagai bekerja di dekat atau di atas air jika kedalaman air lebih dari 1 meter pada jarak kurang dari 1 meter dari tepi air. Contoh aktivitas yang termasuk kategori bekerja di dekat atau di atas air adalah pengambilan sampel air di kolom tambang, pemompaan air tambang, aktivitas di pelabuhan muat batu bara, pekerjaan konstruksi di dekat atau di atas air. Mengapa bekerja di dekat atau di atas air menjadi salah satu resiko kritis? Karena resiko dari pekerjaan tersebut yang sangat tinggi yakni kematian. Penyebab utama kematian pekerjaan ini adalah pekerja terjatuh ke air dan tenggelam. Salah satu contoh kecelakaan yang terjadi adalah ekskavator terprosok ke pinggir som dan tenggelam bersama operator. Oleh karena itu, diperlukan juga pelindung aktif dan pasif dalam pekerjaan ini. Pelindung pasif mencegah pekerja terjatuh ke air dan pelindung aktif diharuskan pada area yang berpotensi kecelakaan. Untuk itu, diperlukan inspeksi cara berkala untuk memastikan alat pelindung berfungsi secara baik. Semua potensi bahaya harus diidentifikasi dan dilakukan penanganan resiko yang sesuai. Sebelum melakukan pekerjaan, maka pengawas harus memastikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perasyarat yang harus dipenuhi. Membuat prosedur kerja yang memadahi dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah-langkah pada prosedur tersebut. Ketiga, menyiapkan rencana pada keadaan darurat. Keempat, pengawasan saat pelaksanaan pekerjaan. Berikan informasi terus-menerus mengenai bahaya dan resiko agar para pekerja terus waspada dan mengikuti langkah kerja dengan aman. Keenam, pengukuran kedalaman air secara kontinu. Ketujuh, jaga jarak minimal 1 meter dari tepi kolam. Kedelapan, dilarang berenang di air tanpa persetujuan, tanpa pengawasan, apalagi tanpa pelampung. Pasang pagar setinggi minimal 1,2 meter. Yang terakhir, membuat tanggul sepanjang jalan tambang yang bersisian dengan kolam air. Dengan memiliki prosedur kerja yang spesifik untuk setiap aktivitas di dekat atau atas air, kemudian memiliki pekerja yang kompeten, patuh pada isi prosedur, memakai APD yang sesuai, serta memiliki rencana penyelamatan yang memadai, kita sudah mencegah resiko kecelakaan bekerja di dekat atau di atas air dengan baik. Terima kasih telah menonton!